diam, diam kau binatang, diam, saya mau ngomong, diam kau, dua-duanya kau binatang, diam, diam, saya mau jelaskan, diam, diam, mati kau, nggak setuju, nggak usah, dia tadi orang ngotong, orang ngomong, turun kau nggak setuju, turun kau nggak setuju, turun kau nggak setuju kau ya, bagudung kau memang, dengar, saya mau ngomong, kalau saya udah ngomong, baru kalian bantah, kalau saya seorang presiden Indonesia, saya memiliki kuasa Indonesia, begitu saya ke Inggris, apakah kuasa saya tidak di Indonesia lagi, jawab mau saya jawab satu-satu ya, tolong please, satu-satu, jangan saling bertumpu oke, saya jawab ya, saya jawab ya, kalau kuasa itu dikatakan turun, berarti sebelum dia turun, dia ada di satu tempat, dia ada di satu tempat, sebelum dia pergi ke tempat yang dibilang turun gitu kalau Anda berkata bahwa, dia tidak turun, atau dia ada di mana-mana, dia tidak perlu turun disitu bedanya oke ini, kalau saya mau memberikan kuasa kepada kores untuk menjual rumah saya, kuasanya di mana sebelumnya? jawab ya, kuasanya, kuasanya ada di Anda kuasanya ada di satu tempat yaitu Anda buktikan saya tempat, saya tempat, saya tempat enggak, saya tidak perlu analogi seperti itu analoginya jelas, kalau saya memberikan kuasa kepada kores untuk menjual rumah saya, kuasanya ada di mana sebelumnya? Allah ada di mana, saya tanya? jangan, saya nanya, kuasanya ada di mana? enggak jangan dulu ke sana kuasanya adalah Allah konteksnya itu kuasa, konteksnya itu kuasa turun, kuasa diberikan itu konteksnya dengar kalau kuasa itu turun, berarti dia sebelumnya ada di satu tempat yang lain, di mana itu? pada malam ini di mana, jawab? di mana, saya tanya kuasa saya di mana? ya, kuasa Allah itu ada di mana? kores sudah jawab kores sudah jawab, kores sudah jawab, kores sudah melekat pada dia, pada Allah karena Allah itu menurut kores ada di mana-mana dia tidak perlu turun dia tidak perlu turun kalau dia ada di mana-mana, berarti tidak ada kores tidak bilang ada di mana, dia bilang melekat, kores bilang melekat pada Allah ya, kalau begitu saya tanya sekarang, Allah ada di mana? pertanyaan saya, kalau turun harus kadang-kadang beruang dia tidak bertempat bagaimana? kalau dia tidak bertempat bagaimana? pertanyaan saya jelas kamu alas kamu? yang paling itu itu Ferry, Ferry gak mau baca, sini-sini gue pengen bubukin si Ferry, coba mana sih si Ferry? eh, naikin itu tuh si Ferry eh, naikin itu tuh si Ferry malayaki udah bubuk, dia udah lebur tinggal si siapa namanya? si Ferry naikin si Ferry ya, malayaki, pertanyaan saya jelas kuasa saya ada ke kores itu ada di mana sebelumnya? ayo lu, kuasa itu tetap melekat kepada orang itu, di tempat itu, gitu nah, terus bedanya sama kuasa yang ada ke kores tadi apa? kalau kuasa itu anda berikan, itu sudah diberikan anda berarti berpindah tempat kuasa itu sudah berpindah tempat kuasa saya saya turunkan kepada kores ya, apakah saya di atas? tapi sebelumnya, itu ada di mana? di mana? berpindah tempat berarti ada sesuatu yang terjadi mana dia? tadi kau bilang kelekat kau bilang kelekat sama itu dia, kalau dia, 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 dia lihat nih, lihat nih, lihat nih, lihat nih apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit darah kudusnya? hancur oke memang kawan-kawan Kristen itu, kita lihat ya di sini ya ini kalau misalnya diluka sudah merasa amankah kamu badia yang di langit mana berkuasa di langit? ini berkuasa di sini, tertulis kamu tak ya korintus ini, baca ini ya jangan tak ya kamu ini re, roh kudus, baca ini roh kudusnya feri ini baca apa ini? ini apa ini? ini, ini, ini al-muluk ayat 16 oke kita ke yang 17 sekarang ya kita ke yang 17 kita ke yang 17 nah ini nih, ini yang 17 terhadap Allah yang berkuasa di langit al-muluk ayat 17 kan gua bilang juga roh kudusnya bikin malu bre eh, gimana manusia manusia tuh rata-rata bisa bicara, bisa baca gak bisa baca, binatang memang gini kok tadi kan kita bahas mengenai hadis yang berkata bahwa Allah turun di sepertiga malam ya, itu turun di sepertiga malam untuk mendengarkan doa-doa jadi dijawab cabut, dijawab cabut gimana ini si feri enggak kalau misalnya nah ini, ini, ini tunggu, tunggu tunggu, tunggu ini gua mau ngajar dulu ke kawan-kawan islam jadi, gini ya muslim kristen itu mereka berkata-kata berkata-kata hancur itu bukan dari dirinya sendiri tapi dari pada saat itu juga roh kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan jadi dari roh kudusnya makanya yang kita siksa itu roh kudusnya di sini oke, gak apa-apa kembali ke oi noise, ini siap ada yang nyetel YouTube ini kita kembali ke kalau misalnya kalau itu turun berarti turun untuk mendengar doa kan setiap sepertiga malam bener, kan tadi kamu aku itu kuasanya Allah yang turun Fer Allah itu tidak bertempat iya, gak apa-apalah tapi kuasanya itu berarti turun dari satu tempat ke tempat lain kan dari satu tempat ke tempat lain nah, kuasanya itu turun dari Allah ke tempat langit gitu loh Allah itu katamu tidak bertempat lah iya tapi kuasanya bertempat bertempat gimana? karena dia turun kuasa itu dari Allah contoh misalnya ini gua menurunkan kuasa gua ke Aceh supaya kita buka hadisnya deh biar jelas ya di mana hadisnya? susah nyarinya bre nah, gua kan tahu tuh biar pada mencoba cerahan lah sepertiga 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 malam gua buka nih oh ini oi, akhirnya dimatiin aja itu si Youtubenya masuk dia suara aku sempat loh aku sempat nah mantap lu ya seperti udah gua buka nih bukori berapa tuh? bukori ya bahwa yang dimasuk Nuzul disini adalah sifat Nuzul yang layak bagi Allah bukan sebagaimana kita turun tidak ada yang mengetahui bagaimana berturung oleh Allah Allah Ta'ala turun ketika yang menginginkannya nih ya dan ini tidak berarti ketika itu Arsi kosong karena sifat Nuzul disini tidak berarti Arsi itu kosong karena sifat Nuzul disini sifat Nuzul disini adalah Nuzul yang layak bagi Allah Jala Jala Hu'ah nih ya disini jelas ini Alhamdulillah ini akhir bukori 11.45 Muslim 758 ini tafsirannya sudah jelas ya Syaroh kalau hadis itu Syaroh ya jadi apalagi Mokobanta Nuzulnya di Nuzul disini adalah sifat Nuzul yang layak bagi Allah bukan sebagaimana kita turun jadi adang logimu gak masuk meliaki ya ini pakai data saya saya buka ini ya ini ya buka tunjukin lah tunjukin lah nanti kok kayak siswa awal lagi motong-motong tunjukin enggak 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 bisa dibuka di buku 11.45 tadi dia udah tunjukin ini sudah baca penjelasannya saya sudah baca dan ini saya tunjukkan saya potong-potong sekarang 11.45 teman-teman yang lain juga bisa buka lah iya buka aja ya jangan-jangan nanti editan kayak si kiamat lagi buka enggak ya buka aja buka saya baca ini yang yang di wordpress itu loh yang tadi anda bukakan oh wordpress 10.45 mau kita buka di tempat lain misalnya rap kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir turun ke langit dunia ya rap kita itu berarti apa itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir lalu ia berkata barang siapa yang berdoa akan aku kabulkan siapa yang meminta kepadaku akan aku beri siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni hingga terbit fajar betul kan iya itu hadisnya iya benar ya itu masih jelas kan tadi penjelasannya berarti dikatakan disini rap kita tabaraka wa ta'ala jangan berarti jangan berhenti jangan kata berarti kau gak punya ilmu buat menerjemahkan itu kalau itu menurut anda bagaimana silahkan sudah saya jelaskan tadi saya baca kan kau gak dengar oke masalahnya gini ya masalahnya gini sepertiga malam itu itu terjadi di seluruh dunia ya ya ini kan hadis ini seperti Allah Allah berkata Allah itu turun naik turun naik turun naik turun naik terus di setiap kota di setiap daerah selama perputaran sepertiga malam ini ngerti gak jadi ini turun naik terus turun naik terus turun naik terus turun naik terus sudah aku bilang tadi sifat nuzulnya itu adalah nuzul yang layak bagi Allah bukan sifat turun naik seperti manusia sudah saya jelaskan tadi oke gak apa-apa kuasanya yang turun saya terima gak apa-apa tetapi berarti kuasanya turun naik turun naik terus dong tiap sepertiga malam di tiap kota itu berbeda sepertiga malam anda misalnya di Makassar ada sepertiga malam juga misalnya di Copeng sepertiga malam di 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 Toraja sepertiga malam nah ini dah dapat gua nah ini maksudnya lihat ya ini hadis lengkapnya Cut Curut Curut Cut Sahih Ibnu Hiban 920 nah disini dari Abu Hurairah kan banyak kalau hadis itu hadis yang satu dijelaskan oleh hadis yang lainnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Tuhan jala wa'ala turun setiap malam ke langit dunia pada sisa waktu sepertiga malam yang akhir lalu dia berfirman siapa saja yang pada saat ini berdoa kepadaku maka aku pasti kabulkan siapa saja yang pada saat ini meminta kepadaku maka aku pasti memberikannya siapa saja yang pada saat ini memohon ampunan dariku maka ia pasti akan diampuni pasti akan aku ampuni hingga datang waktu subuh Abu Hatim berkata sifat Allah jala wa'ala itu tidak dapat disamakan dengan sifat para makhluk ini yang tadi akhirnya jelaskan sebagaimana Allah jala wa'ala berbicara dengan dengan manusia tanpa organ tubuh berbicara misalnya gigi mulut lidah dan lainnya seperti halnya pada makhluk maha besar dan maha tinggi Tuhan kami dari keserupaannya dengan para makhluknya begitu juga tidak boleh menyamakan pembicaraannya dengan pembicaraan kita sebab makhluk tidak mungkin bicara tanpa adanya berbagai organ tubuh yang dibutuhkan untuk berbicara demikian juga pada masalah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia dia tidak memerlukan alat tidak memerlukan gerak tidak memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya begitu juga pada masalah pendengaran dan penglihatan maka karena itu tidak boleh seseorang berkata Allah subhanahu wa ta'ala melihat yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan diperlukan makhluk jawabannya masalahnya gini masalahnya tidak perlu kalau begitu menggunakan kata turun karena Allah di dalam ayat ini yang kalian pahami tidak perlu turun tidak perlu turun gimana tidak perlu turun apa menurutmu Allah memang perlu turun dengan segala kemampuannya disini kan Nabi bilang Allah turun iya kenapa jadi tidak perlu turun aduh kau baca penjelasannya penjelasannya dikatakan bahwa Allah itu turun apa enggak perlu turun apa enggak demikian juga pada masalah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia dia tidak memerlukan alat tidak memerlukan gerak dan tidak memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya gitu itu masalahnya kalau tidak berpindah bagaimana dia dikatakan turun kenapa masalahnya kenapa dikatakan ya karena dia Tuhan tidak perlu berpindah karena dia Tuhan terus sekarang kores lagi dia bisa melakukan apa aja sekadarnya dia gitu lah kalau kores kan manusia iya itu sama aja iya nah gitu makanya disini dibilang demikian juga pada masalah turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia dia tidak memerlukan alat tidak memerlukan gerak dan tidak memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya ini udah mantep penjelasannya my bre tidak usah dibilang turun bre kenapa ini kenapa nggak usah dibilang turun loh karena yang salah yang salah itu gini bre yang salah itu gini yang salah itu bukan nggak bisa nggak usah dibilang turun yang salah itu kita tidak boleh menyifatinya turun dengan turun sebagaimana makhluk turun gitu kalau begitu kita tahu turun itu apa kalau kita tidak menyifati makhluk yang kita pahami sebagai muslim yang kita pahami sebagai muslim sepertiga malam itu adalah momen-momen dimana Allah sangat begitu dekat dengan kita gitu itu yang kita pahami sepertiga malam oke kalau begitu tiap sepertiga malam itu tiap daerah kan berbeda-beda misalnya misalnya ada di Papua dan Kores ada di ujung pandang berarti sepertiga malam Allah turun di Papua nanti sepertiga malam lagi turun lagi di ujung pandang gitu oke saya jawab itu saya jawab itu oh berarti turun naik turun naik dong gitu ya tidak turun naik turun naik kau yang bodoh kau tidak mengerti ilmu fisika tidak mengerti ilmu rotasi bumi kau yang bodoh ya saya dengar dengar ya silahkan di Indonesia ajang pertama kali itu ada di Maroke ya ajang subuh pertama kali ada di Maroke dia akan bergeser terus menurut lintang menurut lintang bumi itu terus akhirnya sampai ke Sosabang itu akan tidak pernah putus dia akan bergeser dari daerah ke daerah loh kok tidak perlu turun berarti perlu turun nggak kalau misalnya saya membantah omonganmu yang turun naik turun naik loh kalau begitu perlu turun nggak astaga virulazimnya orang apa ya jawab saja kalau menurutmu seperti itu saya sudah tadi dijelaskan sama Aki sudah dijelaskan sama Aki Kores tidak boleh menyifati turunnya Allah seperti turunnya manusia iya nggak usah jauh-jauh Pak begini sekarang begini nggak usah jauh-jauh lah kita ngomongin suara hadis ini pertanyaan saya kalau warisan turun apakah dia bergerak turun warisan turun ke anaknya apakah dia bergerak turun aku tanya kau coba jawab kalau warisan dari Bapak turun ke anaknya apakah itu ada gerakan turun namanya hmm coba jawab kita ngomong ini analogi aja kita ngomong kemampuan bahasa Indonesia mula sama pengetahuanmu coba kalau warisan dari ayah turun ke anaknya apakah itu dia bergerak turun dari atas ke bawah turun nah sesuai dengan yang kau bilang itu Allah itu ada di satu tempat jangan jawab lu pertanyaan saya jawab lu pertanyaan saya jawab dulu dari pertanyaan saya apakah warisan dari ayah turun ke anaknya itu ada pergerakan turun coba jawab itu nah jawab jawab bukan secara fisik gitu loh jawab memang tidak tadi juga dijelaskan tidak secara fisik itu cuma bahasa tidak dijelaskan secara fisik juga sudah dijelaskan saya cuma saya cuma mengikuti apa yang anda katakan tadi sudah ini gua masuk ke anaknya nah terjadi secara berkesinambungan kan betul-betul kan udah bubuk ya ya jadi gini gambaran yang paling gambaran yang paling gampang itu contoh misalnya gimana kalian yang bubuk kok kamu bubuk dia tadi kamu menjawab bertanya-tanya ngeor ngeor kan tadi yang berubahnya berarti-berartinya kan lu hahaha kalau satu orang yang berkata berarti itu udah kalah itu lu yang nggak boleh dong karena yang namanya bilang kalau bilang berarti itu artinya lu sudah menjelaskan secara manusia Tuhannya tidak mampu menjelaskan lagi gitu berarti lu dong lu nah itu kesimpulan namanya gitu loh ya jadi itu kesimpulan menurut kores Allah berarti jadi pokoknya apapun itu sama menurut kores Allah turun enggak dari lamut tertulisnya begitu turun turun ya ini ya gua kasih gua kasih gambaran gampangnya begini eh ada kelereng ada kelereng nah manusia turun ke kelereng ah gitu gimana tuh manusia turun ke kelereng manusia turun ke kelereng nah iya dong ayo gimana bantahnya coba kontor kontor itu manusia turun ke kelereng nah gitu selamat datang di kelereng kursi misalnya itu loh enggak itu kan bumi Allah turun ke langit dunia gitu kan nah ini ini sekarang perumpamaannya ke gua kores dengar turun ke kalau misalnya permukaan kelereng wah mantap banget ada berapa langit ya silahkan gurunda Masya Allah akhirnya bangkit dari miyut ada berapa langit ada berapa langit dahaman singa tuh siksa gurunda cuplis jadi orang yang jangan ini ya jangan kabur ya orang yang tidak punya akal membahas Al-Quran membahas tentang Allah lalu mensifati Allah seperti anak bayi yang mereka sembah suhal jadi gini tolong berikan ruang kepada saya untuk menantar orang-orang cuplis kayak gini ya gas gurunda ya jadi puaslah kalian sudah berdiskusikan nah sekarang kalian utamanya yang Kristen ini duduk ya the truth kamu duduk dengarkan jawab dulu dengarkan gurumu ketika berbicara enggak jawab dulu dengarkan gurumu eh singa Allah ferinya turun dulu feri feri turun dulu dia roh kurusnya lebih memalukan Malaikin lu sabar dengerin dulu nanti lu nanggapin silahkan gurunda baik jadi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjelaskan dalam Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada mu wahai Nabi Muhammad tentang aku maka katakan kepada mereka sesungguhnya aku dekat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang dirinya Wallahu ala kulli syai'in qadir dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu lalu juga diterangkan kemudian dalam Al-Quranul Karim walakada ahazal insan walakada khalaqanal insan wa na'alamu ma'atu wasbisu bihi nafsu wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warida dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya jadi konsep mengatakan bahwa Tuhan itu perlu gerak untuk turun ke bumi itu adalah konsep cuplis kenapa? Allah berkuasa atas segala sesuatu Allah maha melihat Allah maha mendengar untuk apa dia kemudian meninggalkan arsh dan kami lebih dekat daripada urat lehernya untuk apa dia turun seperti makhluk anaknya orang gak perlu makanya kalau disipati makhluk dalam bahasa Arabnya bergerak antara tempat satu sampai kebawah itu dalam bahasa Arab disebut yata haraklil asfal pergerakan dari atas kebawah sedangkan kalau berbicara nuzul contoh misalnya nih Al-Quranul Karim mengatakan begini salah satu ayat ya kita lihat di dalam misalnya di dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita semua Bismillah walakada anzalna ilaik dan sesungguhnya aku telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas nah ketika ayat-ayat ini diturunkan pertanyaan saya apakah yang turun ini kertas saya jawab sabar dulu saya gak bertanya saya gak bertanya sama anda loh pasti anda tanya enggak saya kan lagi menjelaskan ketika Allah mengatakan walakada anzalna ilaik apakah lembaran-lembaran Al-Quran yang jatuh dari langit padahal disitu ada kata akar katanya sama dengan kata yang diterangkan kemudian yang diributkan tadi bagaimana kemudian ada kata disitu diterangkan bahwa Allah turun katanya nah Allah turun dengan ayat suci Al-Quran turun apakah berarti ada lembaran kertas yang turun sedangkan Al-Quran mengatakan di dalam satu ayat dalam Al-Quran setiap yang merupakan bencana yang menimpa bumi yang menimpa dirimu semua telah tertulis dalam kitab nah di mana kitab itu di mana kitab itu di atas tapi yang turun kemudian wahyu nah apakah yang turun ini adalah buku kertas kok tiba-tiba ada di bumi bukan kayak begitu berarti nuzul bukan berarti fisik yang turun karena Al-Quran turun dari atas bukan fisik yang turun wahyu ilham begitulah ketika dikatakan Allah turun maka yang turun itu adalah pengampunannya kelemah-lembutannya bukan kemudian dirinya hakikatnya bukan tapi dipaksa kemudian yang turun itu adalah makhluk karena turun itu artinya bergerak ya itu kalau makhluk nah sedangkan makhluk aja seperti Al-Quran diturunkan oleh Allah tapi tidak ada yang turun berupa makhluk tak ada tidak ada yang turun berupa makhluk aku akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaranku di segera penjuru dan aku akan menyatakan diriku pada diri mereka sendiri jadi untuk apa itu Allah itu turun emang makhluk emang Yesus emang Dewa emang roh-roh Allah itu laisa kami selihi saya jadi dia tidak perlu kemudian seperti yang dipikirkan oleh penyembah makhluk demikian oke saya tanggapi ya saya tanggapi ya silahkan silahkan anda ini justru menjelaskan dengan lebih baik soal turunnya Allah karena apa pertama anda berkata bahwa Quran itu turun ya turun oke dalam bentuk em em wahyu dalam bentuk apa wahyu itu apa wahyu itu apa sabar 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 ya langsung aja wahyu itu apa wahyu itu apa sabar nah ketika turun saya tanya sama Suma kalau saya tanya sama Suma sebelum Quran turun Quran itu sudah ada atau belum ada nah kalau begitu dia ada di satu tempat bukan maful mahfuz kan nah ada di daful mahfuz kemudian baru diturunkan oke nah saya tanya ketika dia turun ketika dia turun dengar 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 ketika Al-Quran sebagai ketetapan Tuhan itu turun apakah berupa fisik tapi dia turun tapi dia turun turun ya betul yang yang turun kitab iya tapi dia sudah siapa yang siapa yang pernah dijatuhi kepalanya kitab dia sudah ada di satu tempat benar benar tapi sekarang saya tanya siapa yang pernah atap rumahnya dijatuhi kitab dari langit enggak ada itu kan berarti berarti ketetapan Tuhan yang berarti ketetapan Tuhan kata turun yang kita itu karena kamu memahaminya bahwa turun itu pada Allah sama dengan dan turun pada Yesus yang Yesus manusia Yesus turun dari kandang yaitu manusia wajar Kur'an itu turun kan diturunkan benar yes itu Kur'an diturunkan sebelumnya dia ada di satu tempat betul yes ketetapan itu baru diturunkan begini kalau begitu begini begini dengar dulu menggunakan kata-kata yang sama menggunakan kata-kata yang sama anda sendiri yang berkata dengar dulu menggunakan kata-kata yang sama betul dengarkan saya anda kan penyembah manusia jadi anda harus banyak dengar saya menggunakan kata-kata yang sama dengarkan saya dulu dengarkan saya dulu menurut saudara yang disebut Al-Qur'an itu yang mana? yang anda percayai Al-Qur'an itu memang sudah ada di saya tanya yang anda maksud Al-Qur'an di sini itu apa? eh yang anda maksud Al-Qur'an itu apa? yang kita permasalahkan adalah kata turun saya mengerti yang saya tanya samamu yang kamu pahami Al-Qur'an itu apa? ketika anda mengkomparasi antara Allah dengan turun yang Al-Qur'an cocok mati sekarang yang anda pahami Al-Qur'an itu apa? yang kita permasalahkan adalah kata turun saya sudah paham itu anda kan penyembah manusia anda ingin menyamah-nyamahkan Tuhan kami dengan Tuhan sembahan anda yang separuh dewa separuh manusia itu sekarang saya tanya Al-Qur'an yang anda maksud itu apa? menurut anda Allah turun atau tidak? Allah tidak turun tetapi kalau begitu hadits ini salah tidak ada yang salah kamu memahami Al-Qur'an kamu memahami hadits kamu memahami hadits kamu memahami hadits saya sudah paham itu Allah turun Al-Qur'an turun nah sekarang yang anda pahami Al-Qur'an itu yang mana? Al-Qur'an turun betul nah sekarang yang anda pahami Al-Qur'an itu yang mana? saya tanya Al-Qur'an turun betul kan? betul sekarang saya tanya Al-Qur'an itu yang mana? Allah turun betul enggak? sekarang saya tanya Al-Qur'an yang kamu maksud Allah turun betul atau enggak? sekali lagi ya saya tanya kalau turun apa kalau kamu enggak bisa jawab saya turun atau anda yang turun oke anda yang nanya dulu jawab saya yang nanya dulu saya sudah jawab Al-Qur'an kalau Allah turun Allah turun udah ku jawab oke kalau begitu turun Al-Qur'an turun dan sekarang saya tanya saya sudah menjawab sekarang giliran saya bertanya dasar iblis Al-Qur'an turun yang turun itu apa buku dasar kucuplis penyembah sempak bukan Al-Qur'an dalam bentuk fisik yang turun iblis Al-Qur'an yang kamu paham itu buku ya kan yang terdiri dari kertas dan tinta itu kan tampar juga nanti muka kamu pakai si kupang daftua masih bahlul Al-Qur'an itu turun dalam bentuk ilham wahyu ayo tunjukkan kepada saya wahyu itu mana mampus mana mana wahyu itu bisa kau tunjukkan kepada saya tak bisa jadi Al-Qur'an turun yang turun itu wahyu digariskan kemudian di dalam kehidupan fisik dituangkanlah wahyu itu dalam sebuah lembaran kertas dan tinta Allah turun apa yang turun fisik tidak karena Allah itu lesa kami selesai maka apa yang turun lihat orang Buddha orang Hindu orang kristeng orang Islam siapapun diantara mereka hidup tuh dapet rezeki tuh dikabulkan doanya tuh berarti yang turun itu apa makfira pengampunan kasih sayang rahmat yang turun aku hantam juga belakangmu nanti pakai gas LPG kenapa manusia kayak tulul kali masih hidup di dunia ketika Allah turun yang turun itu adalah makfira pengampunan rahmatnya yang turun Bagaimana Anda bisa dia mengatakan kemudian bahwa Allah itu turun seperti makhluk tak bisa karena Allah itu maha melihat yang bisa bergerak seperti Yesus misalnya naik ke atas pohon durian pohon durian kan dia mau lihat yang jatuh barusan durian yang dijolok di atas itu masa atau tidak karena dia tidak maha mengetahui dia turun dulu Yesus mu turun ambil cangkul dicangkul lah itu durian supaya terbelah begitu dia dia pegang masa atau sebaliknya Yesus mau makan mangga karena dia tidak tahu maka fisiknya yang ada di pohon di bawah pohon mangga manjat ke atas tek 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 dipijitlah satu-satu diperiksa ini yang masa ini yang mentah begitu dia sudah pegang oh ini agak lembek ini yang masa turun lagi dia dilemperlah yang tadi dari bawah oleh Yesus supaya jatuh yang masa itu itu makhluk kampret bicara tentang Allah ilmu nggak ada dasar kalau makhluk itu kayak begitu Allah turun Nuzul sama seperti Wahyu Al-Quran itu turun Wahyu Al-Quran turun bukan berupa kertas itu yang disebut kalam kalamnya Allah menapaki kemudian bumi begitu sampai ke baginda Rasul Muhammad SAW dituangkan dalam bentuk hafalan itu bukan makhluk itu bukan makhluk tetapi itu adalah kalam sifat Allah Wahyu yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW karena ingin disampaikan kepada yang bukan Nabi yaitu umatnya maka ditorehkan dalam sebuah buku terdiri dari kertas dan tinta inilah yang disebut makhluk firman majas atau kalam majas bukan kalam napsi mana ada Al-Quran itu jatuh dari langit tapi disebut Nuzul apa yang turun tuh apa yang turun ketika Al-Quran dinusulkan oleh Allah apa yang turun kita buku tinta dan kertas bukan keperotan juga nanti sarung untuk biar keberdoran ke bawah jadi turun dikatakan disitu Anzalah kepada Al-Quran kemudian banyak kata yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran betapa banyak dalil-dalil yang mengatakan diturunkan kemudian Banyak dalil yang mengatakan seperti itu Al-Quran juga diturunkan apakah berarti yang turun itu adalah sebuah buku jatuh dari langit Dan kami menurunkan Taurat apakah Taurat jatuh dari langit Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan bukan kertas dan buku yang jatuh dari langit ketika Allah juga dikatakan turun maka yang turun itu adalah kasih dan sayang cupli sekali otak kau kalau yang turun itu Tuhanmu turun dari rahim turun dari kandang binatang turun dari palungan turun dari kedelai eh kedelai apa keledai keledai yang dicuri itu selain kedai ya turun dari kedelai yang dicuri gitu-gitulah itu baru Tuhan kau Dewa kau hantam juga nanti dari kapak dari belakangnya sudah tua udah mau mati juga masih juga dongok kena kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini orang kena urat asam mau bahas Al-Quran cibo aja nggak pernah kalau Tuhanmu yang turun ya makhluk Yesus turun dari kedelai yang dicuri itu nggak ada dalilnya itu bro Tuhan itu turun rahmatnya yang turun itu pemahaman kamu itu pemahaman kamu karena kamu itu manusia kamu ingin mensifati jadi bagaimana Allah itu mau turun bagaimana Allah itu mau turun sementara dia bukan makhluk bagaimana di diskusi kamu turun bagaimana Allah turun sementara Allah itu maha besar bagaimana ceritanya Allah turun ke sesuatu yang kecil al-Quran saya mengatakan Allah maha besar turunkan turunkan monyet ini ini monyet ini adalah iblis buang buang ke neraka dia nggak pernah mau diam kalau kita lagi menjelaskan giliran kitabnya yang dibahas menceret tepung Al-Quran sudah menjelaskan kemudian oh pengen juga ku cakar mata kalian dan sungguh aku telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya bagaimana untuk apa dia turun sedangkan Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat leher manusia itu sendiri terhadap dirinya saya bacakan sebuah dalil ya supaya saya tidak kerja sendiri ada guru saya disini guru tolong ketika Yesus berpuasa lalu dia mencari pohon arak setelah sampai disana dia tidak menemukan pohon arak itu berbuah karena pada saat itu memang bukan saman buah arak yaitu Yesus harus berkelolok dia dia harus merangkak ke situ harus merayap harus berjalan harus berlari mencari pohon arak kenapa? karena dia bukan Tuhan makanya dia bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain karena dia bukan Tuhan dia manusia dan kamu ingin mensipati Tuhan kau itu Dewa kau itu dengan sifat Tuhan kami gak bisa habis itu kamu ingin memahamkan kami tentang ajaran kami dengan menggunakan pemahaman bahasa Indonesia eh cuplis cuplis adalah lebih baik mungkin otakmu bisa berfungsi kalau kamu ee simpan di mangkok habis itu kau kasih susu pakai sarapan itu lebih bagus lebih bermanfaat itu waalaikumsalam wa rahmatullah wa barakatuh itu judul perikopnya Tuhan kecelik itu ya itu dia itu bukan Tuhan itu bang itu dewa dewa kecil ya silahkan silahkan dilanjut apa aja tadi ininya preminya manusia-musia penyembah penyembah ini penyembah hadiah dari iblis dari sana-sini bang ya udah udah bubuk guruna yang soal turun soal kencing jongkok gitu kan aku kasih data Yahudi juga kencing jongkok Kristen dari mana dong belajar kencing berdiri kencing berlari kalau mereka mereka emosinya pas aku bilang ya kalau dong sama orang-orang Kristen bau kencing celananya marah mereka gitu apalagi ya ikhwan coba yang masih inget di bawah selain kencing jongkok Tuhan turun oh ini ini apa dia mau ngebuktiin orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga cuma ternyata tak ya korintus Stefanus ya Stefanus katanya Stefanus sudah ada di surga taruhan kita taruhan kita ada gak berani taruhan taruhan kita nah itu yang ditantang untuk kawan-kawan Kristen ya silahkan dibuktikan dimana dimana ada orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan sudah di sorga gitu dimana dimana KPR 7 katanya KPR 2 nomor 56 itu iya 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 masih belum ini belum lurus kencingnya mau bahas-bahas tentang kayak gitu-gitu itu aduh aduh parah pendetamu suruh kesini ini gak ada di situ dikatakan ada di surga mana ada itu Stefanus melihat ke surga itu iya iya tapi kan yang masalahnya disini langit terbuka bukan surga terbuka oh disini apa namanya dia mau tak ya korintusnya disini gurundas 1 gi iya yesus terima salah rohku gitu di yang mana Stefanus di surga itu dimana itu 60 gitu jadi itu kan terimalah rohku itu artinya sudah di sorga walahnya jauh banget terimalah rohku jadi ke sorga apa pula orang-orang tidak berpikir ini masih mending yang kisah Elia naik ke surga itu dah daripada itu itu lah masih mending itu dan cuma angan-angan mereka aja Al-Quran itu tidak pernah keliru mengatakan orang-orang ini An-Nisa ayat 120 apa yang dikatakan oleh Allah di sana setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka mau bukti? teman-teman mau bukti? mau mau coba anda semuanya kumpulkan kata surga yang ada di Bible khususnya kitabnya orang Kristen yang perjanjian baru kalau bukan mereka menghayal potong jari-jari saya saya akan videokan jari-jari saya kupotong telunjuk dan jari manis dua kumpulkan semua kata surga yang ada di situ kalau memang original teksnya surga saya akan potong jari saya yang tertulis di situ apa? uranoun artinya apa? langit sekarang saya tanya sekarang saya tanya apakah definisi langit dan definisi surga sama? beda jauh beda kenapa mereka menggantikan langit menjadi surga? karena angan 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 halusinasi halusinasi dan tipuan itu tipuan itu orang bilangnya kalau kamu mandi hari ini maka ayah akan mengantarmu ke Jakarta itu anaknya mandi rajin mandi begitu selaman mama aku udah mandi ma eh dibawanya ke Papua kan penipu nipu kan? nipu eh langit dan surga jauh itu adalah dua alam yang berbeda tapi apa yang ada dalam bibel mereka? ah surga terangkatlah dia ke surga terangkat nenekmu kiper kenapa terangkat ke surga terangkat ke langit surga surga terangkatnya ke langit tapi itu dianggap biasa kan sama mereka? dianggap biasa kan? coba lah kalau di Al-Quran itu samawat langit dan juga jannah lalu ada yang menerjemahkan bahwa langit itu surga apakah apakah kita enggak histeris kemudian? pasti kita akan mengatakan eh good luck salah terjemahanmu maka kita luruskan yang langit kita harus katakan langit yang jannah harus kita katakan jannah jangan lagi disebut surga itu penipuan namanya inilah yang dikatakan Al-Quran ya iduhum wa yuman nihim wa maya iduhumu syaitan illa gurura setan yang memberikan janji-janji palsu kepada mereka setan yang membangkitkan angan-angan kosong mereka padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka tipuan enggak? kalau langit dibilang surga tipuan enggak? tipuan lah tipuan pasti tipuan kan? ini hal sederhana untuk mengetahui bahwa mereka ini memang cuplis hal sederhana bibel mereka yang akan membuka kemudian aib mereka itu sendiri makanya Allah mengatakan wa makaru mereka membuat makar tapi aku akan membalas makar mereka karena sesungguhnya akulah pembalas tipu daya orang-orang kabir yang begitu sempurna dengan begitu sempurna jadi tipuan mereka dibalas oleh Allah dengan sempurna itulah yang terjadi sekarang orang-orang mana anak-anak mana yang tidak bisa membedakan antara langit dan surga semua anak-anak bisa membedakan tapi mereka susah untuk membedakan itu kenapa? karena mereka percaya kepada tipuan senang kali mereka itu ditipu senang kali senang kali nah sekarang kalau kita tanya Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan Maria manusia kamu sembah manusia atau bukan? bukan yang keluar dari rahim manusia apa? manusia Yesus manusia manusia kenapa kau sebut manusia? karena ibunya manusia dia memang manusia 100% apakah kamu itu menyembah manusia? tidak tapi dia mengakui loh Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan harusnya ketika kita tanya apa yang kamu sembah mereka harusnya menjawab kalau mereka sehat kami menyembah 100% manusia dan menyembah dan menyembah juga 100% Tuhan atau Dewa itu baru betul ya ini kagak jadi semuanya hanya tipuan berlangkah inilah yang Al-Quran katakan Ya iduhum wa yuman nihim wa ma ya iduhum syaitan illa gurura kalau dia sesat sendiri entah apa masalahnya kesesatannya itu dia ingin salurkan dia ingin tularkan kepada orang-orang Islam itu celangkanya itu disitu maka kita harus memperkuat akidah ini memperdalam pemahaman ilmu mantik kita supaya kita bisa menghadang mereka untuk tidak merangsuk masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan anak generasi Islam kedepannya demikian silahkan yang lain mantap Gurunda ya ikhwan ya jadi mantik itu emang penting untuk bubukin teritung-teritung itu gitu sampai dia nanti muter-muter melayang-layang di atas permukaan air udah kalah itu tinggal kita buli-buli gitu karena apa ya ya mereka itu dari Yunaninya ikhwan orang-orang Yunani purbakala itu ketika membenarkan ingin membenarkan sesuatu mereka gak main dalil mereka mainnya itu adalah bagus-bagusan kata-kata gitu nanti orang-orang yang merasa si orator ini paling bagus kata-katanya walaupun itu dusta itulah yang dimenangkan dan dibenarkan nolar ke kawan-kawan terhitung-terhitung panghujat ini gitu para kalau gurunda udah punya nama baru cuplis gitu ya oke usaha mengubah maknanya itu kan dengan iya buat terjemahan itu dengan membelokkan kepada makna yang samar sehingga bisa di arahkan kepada pagat kan gitu kan kepada penyebahan bahala manusia tadi ini kan terlihat sengaja ini kan kalau dilihat dari babel hapun sama ya di pemanahan samayim atau uranon itu kan dibikin dua tuh surga atau langit gitu surga di diberikan dalam pemahaman Kristen harus gitu kan enggak harusnya kan harusnya kan dalam kayak ada bahasa Yunani gitu ya uranon langit kan gitu kan paradiso yang kocak di kalau nggak salah di KPR 1111 gitu oranonnya ada tiga satu langit satu surga satu lagi firdaus kalau nggak salah aduh padahal kan harusnya nggak boleh tuh diterakan gitu ada tiga pemanahan dari satu kata yang dalam dalam secara ininya penerjemahan kampusnya itu kan hanya satu maknanya enggak boleh lari kesana gitu di belahap juga sama nih sama yang juga bisa dibuat kayak gitu surga atau langit padahal kan sama yang memang langit KPR 7 ini nampak sekali bohongnya disitu dikatakan Stefanus yang penuh dengan roh kudus menatap langit lalu melihat kemuliaan Allah yang dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius 5 ayat 37 ya dia yang mengutus aku suaranya tidak pernah kamu dengar rupanya tidak pernah kamu lihat dan ini kok Allah bisa dilihat oleh Stefanus bohong dua tawari 6 ayat 18 benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup untuk menampungnya apalagi rumah yang kuayami ini jadi disini Stefanus melihat Tuhan itu di dalam ruang lingkup langit mana yang benar dua tawari 6 ayat 18 atau ini kisah para rasul ini ini nampak kebohongannya disini karena disini Stefanus itu bohong makanya diseret terus di aneh aja sampai meninggal dia ya bohong ya itu kayaknya zaman dulu ada proyektor air tancap itu satu lagi ya satu lagi bang secara secara nalar ya secara nalar ya seandainya kita mampu mempunyai penglihatan yang sangat jauh apa bisa mata kita melihat sampai ke langit sana ke surga sana tidak bisa kemampuan manusia itu cuma berapa sih 25 kilo itu terbatas sudah berapakah langit itu cuma 5 kilo jauhnya anus Bapak dan Yesus lagipula Ustaz Sugi itu di bahasa di teks originalnya itu bukan mati dia okuimete artinya kalau di KJV itu fall asleep tidur kenapa terjemahan Indonesia jadi mati biasanya dikatakan meninggal di KJV ya kalau di bahasa Indonesia meninggal betul tapi dibeli KJV sama di NIV itu fall asleep tidur di bahasa aslinya bahasa aslinya itu oikimete artinya fall asleep tidur juga nah itu siapa-siapa yang berubah itu tepu tepu lagi parah saya pernah rasul 7 ayat 60 ya ini saya bukain nih klik apa aslinya klik analisis nih klik analisisnya nih saya lihat ya ayat 60 tepu ntar nih X ayat 7 ayat 60 ya di sini terakhirnya X Ekoi Mete iya iPhone Ekoi Mete ya iya fall asleep he fell asleep he fell asleep he fell asleep dia tertidur aduh kok bisa dikatakan diterjemahkan meninggal nih gimana sih ya tanyalah 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 sama mereka saya nggak tahu eh tapi saya juga begitu tidur 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 betul nih saya open cam ya saya dulu begitu saya juga dulu begitu cuplis maaf ya cuplis hehehe ini 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 agamanya otaknya taruh dimana ini tidur ya tidur tidur nih Ekoi Mete tidur ini Ekoi Mete tidur ini kok di terjemahkan meninggal ah parah cuplis cuplis barang bisa mimpi kali ya hehehe aduh parah parah di iya bang bram selamat malam bang bang kalau kita nggak nggak ada terjemahan aslinya ya mudah dibodoh-bodohi iya bang bram selamat malam silakan bicara bang saat baca salam salamnya apa silakan Bang Bram Halo Bang sini apa lho bang waktunya terbatas loh kalau nggak ngomong nanti diturunin lho bang iya betul Bang Bram mau foto-foto bagaimana nih iya Bang Bram Islam Pak Kristen Bang Bram Muslim ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan di persori saya sebetulnya belum paham kali mau cara main ini justru saya mohon maaf lah cuma seorang pengagum dari Bang Zumba atau api itu aja ya makasih Bang Bram monggong-monggah menjadi sehat selalu Bang Bram Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi tadi susah ngomong itu karena ngempet nangis itu bang abang dimana abang dimana malaysia iya kepri rio kirain bang Zumba mau ngomong salam si tengah bukan bang enggak dia di apa kepri dekat ini kendari ini nampak emang juga terharu jadi lupa dia melesipin itu biasanya lompat Papua kemana tapi memang dukungan yang besar Bang Bram terima kasih ya bila ini hubungan yang besar hmm hmm udah gak apa-apa bang gimana cara luar jelas ya bang sehat selalu Bang ya saling mendoakan kita yang baik-baik ya bang salam sama keluarga di di kepri ada channel apa bang di subscribe bang ya baluap baluap tv bang subscribe bang itu wanita paling gacor sejenisnya itu penyakit bang ya hahaha ntar saya cari informasi tentang Abang Jumat di Batang Indonesia iya bang iya bang semuanya bang terima kasih bang bang sehat selalu insyaallah amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh burundah waalaikumsalam 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 Aduh apa polimikus Kristen emosi lihat dia kan jadi kalau orang Islam enggak usahlah jengkel sama dia biarin aja dia dengan karakternya gitu ya karena itu juga bermanfaat untuk mengacau kejiwa noten-noten itu juga bermanfaat untuk mengacau kejipan apa lompat gimana lagi gimana enggak belum pernah aku bikinkan channel itu dua hari tumbuh seribu ini seorang satu ini dua hari tumbuh seribu gila bener saya channel saya sendiri aja udah berbulan-bulan cuma 241 gara-gara bilangnya baluapkan selalu dihatikan iya baluap-baluapkan untuk membuat channel blokir permanen mu'alap ah ganti saya bilang baluap tipi saya bilang begitu terus dia nanya sama netizen apa nama channelnya yang bagus baluap tipi baluap tipi ya akhirnya dibikinlah itu baluap tipi dia masuk akal udah bagus udah bisa ngelapkan sendiri dia Alhamdulillah udah mulai pandai ayo ten silahkan naik yang oten bangkores bangkores ya bangkores untuk dapat 1000 subscribe berapa bulan bang 1000 YouTube ya Iya Oh cepet satsuki berapa dua harian dua hari yang lama itu jam-jam ini yang lama itu jam-jam viewer Iya Iya itu yang lama tuh jam-jam apa jam supaya bisa monetnya itu yang lama iya tuh sebulan sebulan terus monet apa pengajuan sebulan monet di bulan ketiga Alhamdulillah iya itu dia mengajukan di seribu diterima di 58.000 satu tahun baru diterima Julius Julius dua tahun baru bisa monet lagi Julius tapi kan ditolak-tolak kalau ini enggak ada ditolak salamu'alaikum halo salam nunggu sampai setahun halo iya bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Islam Kristen Bang ya Allah ya tuanku kan aku sudah menjawab salam eh bang di tiktok ini banyak sekali oten-oten ngucapin salam Bang jangan heran ya Alhamdulillah kalau ada Islam lanjut Bang apa yang mau disampaikan maklum kok turun dia yang beri yang ngomong kamu kamu sama Pak Gurunda tadi itu siang wala ya tadi sore setelah dari sini izin Gurunda ya jadi anda nama akunya notif dia pakai kopya pakai songkok kiranya muslim dia lagi sama saudari kita muslim juga di tempatnya Kristen dengan enaknya dia bilang Nabi Muhammad itu terjemahannya artinya yang mulia kemudian pertanyaannya digiring ke kita giring bahwa Allah bukan yang mulia Nabi Muhammad ini artinya mulia jadi tendensinya ini bahwa seolah-olah kita ini menuhankan Nabi Muhammad dan juga Allah saya langsung naik ke sana hajar dasar ke pemakan babi ya sebenarnya mereka ini udah putus asa bang untuk mengalahkan Islam itu udah putus asa semakin dihujat banyaknya muang lapini gina gimana sih Islam ini bisa di kalahkan dengan cara apa gitu kan ya salah satunya cara yang bisa agak efektif ya itu ya dengan cara tipu-tipu seperti Snog siapa itu yang di Aceh dulu tuh Snogorgi siapa bang pres mau itu kan dia pura-pura masuk Islam itu mau pura-pura ke Mekah dia belajar Islam nah padahal misionaris kan memang cara-cara begitu yang dia pakai udah c6 itu kalau dia itu terus terang mengabarkan Bible ya secara terus terang kabarkan Bible enggak laku enggak akan laku ya caranya itu dengan cara tipu-tipu ngaku Ustadz murtad ya kan ngaku Kiai murtad akhirnya kawannya sendiri diprot-prot di hotel ya kayak gitulah roten itu mulai dari zaman dulu kayak gitu tuh terus saya heran terus nanti kutip-kutip ayat Quran mengartikan sembarangan jelas-jelas Al-Quran itu jijik dengan ketuhanan Yesus masih juga ayat-ayat Quran dipakai untuk membuktikan Yesus Tuhan kok lah di dalam Quran sangat jelas ya ayuhaladina amanu inamal musriku najisun ya orang-orang yang beriman sesungguhnya orang-orang musrik itu najis bagaimana ada ayat Al-Quran yang mendukung kemusrikan enggak mungkin itu enggak ada seperti itu semua ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Isa itu semua untuk membantah bahwa dia Nabi Isa itu Tuhan jadi jangan harap bisa membuktikan Isa itu Tuhan atau Yesus itu Tuhan berdasarkan Al-Quran ya karena fungsinya diceritakan Al-Isa di dalam Al-Quran untuk membuktikan Nabi Isa itu hanya utusan saja begitu nah ini siapa yang naik si Toki si Toki selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa bang yang mau disampaikan bang nyimak saja saya akh-akhir ini enggak risau banyak sekali perkebatan pintas agama begini yang naik itu kebanyakan orang-orang awam oh iya bang jadi tolong dikasih apa kasih apa pencerahan lah buat teman-teman yang masih awam ini supaya enggak ikut-ikut salah sedikit itu digoreng sama mereka jadi kasihan juga iya betul bang jadi sebenarnya kita-kita ini bang sudah kurasa air liur kita yang keluar itu udah segelas kurasa ya untuk mengingatkan saudara-saudara kita yang masih awam ya walaupun dia pinter di masalah keislaman tapi dia enggak ngerti kristologi jangan coba-coba naik bang karena mereka itu bukan untuk mencari jawaban tetapi mereka itu ingin menyerang aja kamu kasih jawaban bentar bang ya bentar kamu kasih jawaban seperti apapun enggak akan mereka terima karena Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 6 jangan melemparkan barangmu yang kudus kepada babi jangan melemparkan mutiaramu kepada anjing karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik untuk mengoyakmu jadi kalau kita menghadapi Kristen enggak bisa kita hanya menjejalkan Al-Quran hadis enggak 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 bisa bang jadi kalau sistem kami seperti Bang Juma saya Kores ya kita jawab sedikit kita hantam balik begitu Bang supaya mereka itu enggak punya celah untuk terus apa mengolok-olok Islam apa yang dia tanyakan kita jawab kita hantam pertanyaan dia itu kita hantamkan balik sesuai yang ada di kitab mereka begitu sebenarnya kalau mau dialog dengan mereka kalau kita jejalkan Quran aja hmm dilepah Bang mereka itu anjing dan babi ya jadi enggak perlu menjawab Al-Quran terus enggak perlu hantam sekali-kali dihantam gitu ya mungkin tambahan untuk yang mau belajar itu banyak koma-koma kecil ya yang masih sepi yang masih sunyi dibantu ramaikan menaik ke atas nanti akan ada dari debater-debater yang sudah disitu yang akan mau menjawab pertanyaan atau memberikan penjelasan bagaimana-bagaimananya untuk berdiskusi supaya paham gitu jadi enggak cuma menyimak saja mungkin gini Bang Bejodeli ya yang saya males itu di channel-channel kecil orang yang belum kenal kita gitu kan ketika kita menjelaskan langsung main serobot nah itu saya enggak sukanya disitu makanya saya males ini siapa aja di atas gitu kan kalau saya enggak kenal enggak mau saya seperti contoh kemarin itu kan sekretaris kita naik ke Kumal Muslim eh malah dikik sama abah hostnya padahal Muslim kan makanya saya males naik channel-channel yang model-model kayak gitu enggak mau saya yang sudah saya kenal bukan berarti saya pilih-pilih enggak yang sudah saya kenal yang apa namanya ya tahu bagaimana kita berdebat nah itu yang saya naik yang seperti itu iya tapi kan udah banyak tuh Komal-komal sesegi yang dari api ya yang nah kayak gitu boleh lah yang udah jelas gitu tidak dalamnya memang banyak personil yang paham tentang diskusi di tiktok ini itu bukan berarti kita pilih-pilih oh ini channel api ini enggak lalu kita masuk enggak enggak begitu ya itu tadi kalau mereka itu belum kenal kita gitu kan seperti bang siapa? pengertian sah dikik Pur Ahmad dikik dikomal dia padahal komal muslim kan nah makanya enggak usah lah naik-naik komal yang enggak jelas orangnya siapa enggak kenal sama kita enggak usah oh iya itu benar juga itu sasugi itu kadang-kadang kan ada yang buka komal ya pakai profil sepertinya muslim gitu ya jangan langsung naik ataupun langsung menanggapi gitu amati dulu di bawah benarkah yang di bawah dibahas ini tentang diskusi lintas atau kajian islam kadang-kadang banyak sekarang itu konekone yang menyaruh nyamar mereka seperti muslim tapi isinya pengujatan nanti contohan channelnya bang Faruk komalnya bang Faruk itu lama saya enggak naik itu saya perhatikan aja ya saya perhatikan dulu bang Faruk ini kan nah bagus naik saya gitu makanya saya perhatikan dulu beberapa saat gitu kalau udah yakin oh ini bisa ini dijadikan ajang diskusi bisa ada satu lagi itu yang rayana dari Arab itu yang di Surabaya cuman terakhir jarang rakyat jarang buka iya jarang buka rumah burayan sekarang ini dia main tunggal dia bang rayan itu tunggal bagus juga itu lumayan bagus boleh juga untuk didukung itu ya kayak gitu-gitu supaya saya udah udah masuk juga ke sana udah aja juga untuk bergabung di rumah tetapi dia memang lebih suka sendiri katanya katanya di bawah ada unirifah naikkan tuh unirifah up ini udah gak ada otan kalau yang di atas udah hantu semua gini otan tak enggak kalau Ustadz saya baik kok saya janji saya gak kasar saya janji saya baik saya janji saya janji saya janji baik saya janji baik saya janji baik saya janji gak ngomong keras jadi dia bilang bang keren kontrol bang keren kontrol gimana mau kontrol kalau yang dihadapin dihadapinnya Begu gitu kita udah ngomong baik-baik dia gak dengar nyocos siapa yang sabar saya istrimu dong sama teman-teman di bawah atu sama teman-teman di bawah yang mengajikan permintaan naik mohon yang otan aja karena hanya satu slot yang kosong ya teman-teman ya maaf ya bukannya gak mau menaikkan cuma slot kita cuma satu ya jadi kayak biasa bang singa Allah kalau ada dua nanti otennya saya di bawah aja gak apa-apa oh oten kalau dua dia makin gak kondusif tadi dicoba di rumahnya putra tadi lumayan sih bisa dua itu justru mereka jadi bertengkar berdua yang mengajukan permintaan ini oten apa gimana nih ada video lucu ada bang hardy yang dua orang ini selama pak kristen yang mengajukan permintaan naik yang moderator kan aku naik moderator kan maksudnya biar ku cek lagi moderator kan oke siap 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 jadi untuk yang 1700 di bawah ini kalau memang ada rumrum komal komal oten gak usah naik lah ya mau setinggi apapun ilmu kita tetap akan jadi bodoh sudah biarkan untuk kunampai ilmu rame-rame kan arung muslim kambal muslim rame kan belajar dengarkan apa yang dibagi karena kita juga harus tahu dulu apa sih sebenarnya sih sobat-sobat mereka ini terhadap islam baru udah tahu kita tahu cara jawabnya baru kita harus tahu juga konternya dari bible mereka seperti apa nah kalau sudah lengkap ilmu itu baru silahkan lah coba pelan-pelan kerumrum yang istilahnya kerumrum muslim yang lagi berdebat ikut naik bicara gak apa-apa jangan kita naik tanpa ilmu gitu kasihan ya gak ada emosi nanti ya tapi saya doang emosi kali ya yang lain maka agak maaf maaf yang berkali-kali tadi bilang bang kontrol bang-bang kontrol bang ingat terusnya selaju ya mau gimana coba mau mengontrol gimana kalau yang diajak bicara juga bukan sejenis itu sejenis hewan memoboh biak susah yang dihadapkan yang dihadapkan itu yang kayak gitu itu adalah pembisik pembisik dalam wujud manusia jadi itu setiap ucapan mereka setiap suara yang keluar dari mulut mereka ketika mereka bereaksi itu adalah bisikan untuk apa untuk mengajak manusia kepada jalan yang sesat ya jadi memang sekali-sekali memang harus ditampar mulutnya harus yang kita lawan itu roh guruda aku sudah dapat di apa ya lokasi 12-12 iya betul ini disini itu dibilang gini sudah Allah yang dihujat sudah Rasul yang dihujat kita masih mengatakan begini bukan begitu saudaraku ada di dalam ayat Al-Quran digatakan alamah kau sudah pakai daster aja sudah sana gak cocok gak cocok sudah dapat sudah dapat setujuan misalnya itu oh gak bisa kita itu harus meluruskan besi dengan tempatan yang keras kan saya selalu bilang ku tampar juga menggakau dengan sekupang nanti nah apa-apa kamu gak mau terima teman-teman yang gak bisa dengarkan perkataan bang semua kayak gitu ya pindah ke kemal-kemal yang mungkin tempat nyanyi-nyanyi atau apa karena memang gak bisa kita gak boleh kemudian lemah dihadapan penghujat gak bisa gak bisa boleh kalau mereka itu menghina kita secara pribadi silahkan aja gak masalah untuk yang kita hadapi ini kan roh emang banyak yang nasihatin-nasihatin gitu Guru biasanya banyak ya banyak loh banyak yang kayak gitu yang sok nasihati naik tiba-tiba apa gitu ada kan baru-baru ini lagi laki-laki pun yang naik ke atas yang lucu yang lucu ya pada saat itu ditegur saya ditegur kamu jangan melawan dengan amarah negur giliran bunda rahma ngomong sama blokir ngamuk dia jadi gimana kita diam dulu apa ini orang saya mau bicara jadi saya bilang nah kamu sesama wanita aja dan kamu ngaku muslim aja orang cuma mengatakan sama kamu seperti itu kau udah emosi datang kau udah si hati saya adalip pemujat kau malah kau malah mau luruskan saya kau yang ngamuk ketau satu kau malah orang nguti itu ingatkan teman-teman waktu itu ya naik-naik dia nasihatin oh saya salut ini sama bang sumah intinya gitu saya salut sama bang sumah tapi sangat saya gak sangkan kenapa sih harus emosi gitu hadapi aja dengan baik gini-gini terus jalannya letup bunda rahmat sama udah klokir marah dia ini ganggu dia merasa diganggu padahal yang mengganggunya itu adalah perempuan lalu kemudian sesama muslim kan ngamut iya loh ini ya aku kasih masih tahu ya yang kelakuan kayak gitu tuh ya misalnya menasehati orang tapi kitanya tidak melakukan seperti itu di ini loh apa dibenci banget sama Allah loh jadi jangan-jangan jangan gitu serius innal latina amanu apa dikatakan dalam surah as-saf itu kan innal latina amanu al-quran surah as-saf ayat ketiga kayaknya yang mana yang apa gurunda yang tadi yang tadi dikatakan kalau kamu punya di hadis gitu loh lima takulun namala taf'alun wahai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan kemudian dan Allah sangatlah membenci kemudian jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu sendiri tidak kerjakan mantap gitu loh jadi ini ya maksudnya gini ya maksudnya kalian negor gurunda gitu jangan marah-marah gitu kan kalian tuh gak sadar kalau kalian di posisinya gurunda apa bisa kalian tenang gitu kan jadi ibarat pemain mau tanya gimana kita seperti pemain bola mereka penontonnya penonton lebih pandai berteori giliran masuk ke lapangan yang ditendangnya yang gawang bukan bola malah 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 masya Allah tapi itu hanya lulucun aja silahkan silahkan mari kita belajar sama-sama ayo bang bejo tadi mau bertanya kenapa bang bejo waduh bang bejo tadi sore baru terjadi lagi tadi sore itu bang juma inspirasi masuk anak muda itu dari ntb sama satu lagi mungkin gak tahu ya waktunya si ateis sama dari moslim mengakunya sudah ragu jadi ateis gaya seperti itu ya suruh baca Qur'an sama bang Dio tadi sama bang riansah sama ya gak jelas itu lah apa pembenci islam tuh Tuhan itu gak ada harga dirinya sampe jadi deal gak ada yang bela ya dan ini web silahkan bang tanyain Kristen atau islam oh saya ini agama apa 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 aduh aduh enggak 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 jelas ini kalau kayak gini kamu luruskan kamu luruskan udah 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 enggak jelas saya yang serbunan tiga bapak lanjut saya senjauin ya enggak makanya karena gini beda-beda iman beda ngejawabnya gitu loh kawan iya ini karena saya yang tidak tahu di dalam akutan ini oke agamanya apa agamamu agamanya Dhaniweb oh ya mesos agama bisa sampai atam itu tidak punya agama ya jitrim Tuhannya siapa Dhaniweb Tuhannya siapa 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 namanya sama seperti gambing 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 ini kita punya Tuhan ini Yesus disalib enggak Tanya Yesus disalib enggak enggak tahu Yesus disalib enggak tahu Yesus juruselamat bukan juruselamat enggak 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 malu banget sama imanu sendiri iya aku ini mau tanya aku ya kresen guruda disini iya katanya dia ngaku kayak gitu karena takut ditanya silahkan silahkan dana iya oke saya tanya cuma dua saja nah jawabannya ini gini gini kalau anda sudah malu mengakui agama anda itu berarti ada masalah dengan agama anda kan gitu ya kenal enggak jawabannya tadi kan saya sudah bilang apa-apa saja saya ikuti kan begitu ada para ini manusia gimana orang sama Allah pertanyaan keduanya apa pertanyaan kedua ini pertanyaan pertama jawabannya saya udah tahu jawabannya jadi kalau misalnya aku tanya bukan takut males kan tadi sudah anda tanya kan sekarang saya jawabannya bukan itu saya tanyakan ini bukan itu gimana sih bertanyaan saya kan mau menjawab pertanyaan sampai saya kan belum tahu siapa bilang saya belum siapa bilang anda belum bertanya pertanyaan pertama sudah sekarang pertanyaan kedua apa nah itu kalau yang kamu pertanyakan itu artinya ketika anda mengatakan bahwa saya agama apapun bisa itu menandakan bahwa saudara itu tidak punya jati diri jadi diri enggak bisa enggak boleh kita itu adalah makhluk yang harus pemiliki jati diri nah pertanyaannya kan sudah dua sekarang giliran saya bertanya sama sampaian gantian toh gantian misal yang bertanya saya kagak ayat Al-Quran mau bertanya tentang ayat saya lagi ini ustaz apa ini orang gimana bertanya dengan sadar kalau dia sudah bertanya mau tanya kan sudah ku jawab dua pertanyaan sudah ku jawab sekarang giliran saya bertanya susah kan orang ini anda itu mengatakan agama anda itu boleh apa saja artinya cekupan wawasan anda luas sekali dan mencakup semua agama maka saya sekarang yang bertanya sama anda gitu nah gitu dong jawab silahkan jawab apa anda tanya apa astagfirullahaladzim ya Allah ditanya gak sadar bertanya gak sadar kamu itu orang apa sih orang ini memberikan pertanyaan lupa kalau dia pernah memberikan pertanyaan nah giliran dikasih pertanyaan gak sadar kalau dia sudah ditanya kamu itu orang apa sih jangan-jangan kami tuh lahir dari tanah sengketa pertanyaan saya tolong dijawab astagfirullahaladzim ya Allah ya karim ditanya gimana ini orang jawab pertanyaan saya cuma satu itu aja yang aku tanya silahkan pertanyaan apa Allah 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 kuantai ila bila kuping gak jelas juga orang ini udah ditanya jelas jelas ditanya coba Dinda Kores Dinda Kores Dinda Kores apa pertanyaan saya tadi tuh masa dengar 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 gak pertanyaan saya tadi coba ngapain aja coba ulang pertanyaan saya Dinda coba ulang kenapa anda ketika mempunyai agama banyak ditanya gak mau gitu nah itu pertanyaan saya masa anda gak dengar tadi astagfirullahaladzim ya Allah ya karim silahkan tanya kan sudah ditanya coba Bang Glenn dengarkan pertanyaan saya tadi kan dengar jelas dengar coba diulang yang disampaikan Dinda koris tadi coba dengar ulang jadi kenapa kalau agama mau banyak kamu mau ditanya nah itu kamu ditanya susah kali kamu jawab itu pertanyaan ya astagfirullahaladzim ya Allah ya karim saya ulang izin bang jumlah saya ulang silah silahkan izin ini 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 keterangannya anda mengandakan agamanya banyak itu itu keterangan pertanyaannya kenapa anda mau ditanya itu pertanyaannya kenapa ada kata tanya disitu 2 pertanyaan mo sudah kutuntaskan jawabannya nah sekarang giliran saya bertanya satu aja kok bingung kenapa mengatakan semua agama pun apa saja nah artinya ulasan bukan luas tuh ya kan nah pertanyaan saya tadi kenapa kamu gak mau menyebut apa agamamu orang sebut tau disini kok kenapa akamaku harus menyebut ini ejen bentar iya ini bahan di mau naik minta kursi satu ya para orang gini para 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 betul betul para mesti akamaku aku sebut ini itu pertanyaan yang harus anda jawab kalau anda tak sanggup menjawabnya ya turun rampingkan tangan gitu loh ketika sama Nabi sampai Nabi Adam eee mama eee kenapanya orang bermasalah dengan otaknya sendiri ditanya kawasanmu luas kenapa anda tidak mau menyebut nama agama anda itu pertanyaannya pengikut Nabi Isha sampai Nabi Adam tidak beragama tidak apa-apa ya ampun itu agama artinya apa agama itu sebuah kumpulan organisasi iya aduh 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 makanya kalau habis buang eee yang dibersihkan itu jangan mata anus inilah yang terjadi abis eee kok matanya yang digosok bukannya pantat yang digosok mata yang digosok setelah gosok mata langsung pakai celana pergi ya kayak gini jadinya aduh parah 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 takut juga saya tanya alkohol saya lagi kunci dongkrak jangan sampai aku pergunakan kunci dongkrak ini aduh 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 masa ditanya kenapa kamu malu mengakui agamamu aku pengikut Nabi Isa katanya ih agama itu apa oh iya agama itu adalah tidak kacau agar supaya tidak kacau maka Nabi Isa itu punya jalan nah jalan Nabi Isa apa jalannya apa kiri atau kanan Nabi Isa itu agamanya apa iya parah 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 aduh udah kronis ini Bang Jumah udah kronis padahal Yesus sendiri berkata begini apabila kehidupan keagamaan mu tidak lebih benar daripada kehidupan keagamaan orang Fari itu tertulis dimana di dalam Matthew 5 ayat 18 kenapa disebut orang ini gak tau orang ini gak tau dia memang udah kamu turun aja kamu turun air di bawah sambil kau ambil minyak kelapa minyaki rambutmu sisir sisir pelan-pelan agama gak jelas bertanya tentang agama cuplis besok ditanya agamanya apa dia pengikut Nabi Isa lucu manusia ini lucu lucu ya Allah kalau punya otak jangan digadih buat bersepuluhan kalau ngaku agamanya jelas gitu kan kita layani baik oh iya sampai ke dapur-dapur agamanya kita bahas bangga jadi kristen ini enggak malu ngakuin dirinya kris lucu dia gua keren selamat malam assalamualaikum kalau muslim selamat malam tiga orang bener-bener mamak salah dengan dapur itu yang lucu gini bang Andi dia boleh bawa-bawa kristen untuk Indonesia bang Andi nerangkan islam untuk Indonesia saya nggak boleh turat mamal licik ya kan saya live kan oh Masya Allah kacau di orang tapi saya sabar loh tadi emosi gue sabar tapi dalam hati gue ini kunci dong aku keluarin apa enggak sih enggak dulu lah perbuahan sih soalnya gua keren tolong dijawab saya hitung sampai 10 enggak jawab berarti memang bangkok berhala 10 udah keren udah foto-fotonya foto-foto itu bangla keren 3 2 mantap ya mau rekam rekam silakan kalau di atas jadi berhala ngapain ya mau rekam rekam silakan yang kami bicarakan sini semua ada datanya ada dalil nya bukan asbun ya silakan kami gak takut apa direkam rekam aja sana tapi gini kalau kita nabok berdasarkan data berdasarkan fakta sejarah segala macam begitu ikut dilepor akun gue tewas lagi satu aduh adegan selamat malam assalamualaikum kalau muslim walaikumsalam ya saya muslim oh ya bang silakan bang ada yang tidak ingin disampaikan bang justru saya ingin ada yang saya sampaikan silakan bang ya salam kenal dulu ya bang zuma dan semuanya iya bang ya dengar suara saya ya jelas dengar jelas banget bang ya saya baru dengar baru lihat ya dan nonton langsung ini disusunnya bang zuma terus sedang saya merasa bangga juga ya punya orang seperti bang zuma ini dia bisa berdiskusi dengan dengan ilmu ya dan saya pikir orang-orang seperti bang zuma ini memang harus banyak ini sehingga tidak ada miss ya dalam akidah ya agak penuhnya agama-agama islam ya disini dan tentunya terhadap orang-orang yang di luar sana yang benci islam saya sangat senang ya melihat beberapa video dari bang zuma itu yang saya tonton termasuk dengan debat dengan siapa itu bung-bung serdinan itu ya cuma saya ngasih saran boleh gak enggak enggak ya Tafadur silakan halo selamat saran apa itu bang ya saya kalau bisa kalau debat dengan orang-orang yang yang saya pikir ilmu dari sisi mereka ya nggak usah aja diladeni gitu mungkin capek aja itu buang-buang energi jadi kalau memang memang diketahui mereka mempunyai mempunyai dengan ilmunya ya nggak apa-apa ladennya aja tapi kalau kalau dia ilmunya cuma ala kadarnya gak usahlah metonya buang-buang energi nanti cuma juga untuk menjelaskan sama orang-orang yang nggak punya ilmu begitu artinya bang Zumba dan orang-orang seperti bang Zumba ini ya ya ini undang-undang jadi amal juga nih bagi bang Zumba ini ya karena bang bisa tidak dipersingkat sedikit iya banyak orang-orang di luar sana yang akidahnya tidak tidak baik ya sehingga nanti bisa bertukar mungkin itu aja mungkin saran saya terima kasih masyarakat luah biasa sahabat kita memberikan saran ini ya masukan yang bagus ya cuman orang kristit itu ya kita nggak bisa membayarkan mana mana yang berisi mana yang kosong sama-sama toples biasanya benar itu benar menghabiskan waktu dan nah cuman sasaran kita juga itu kan edukasinya tertuju kepada yang mendengarkan juga jadi diantara yang ribuan mendengarkan ada yang sudah paham ada yang masih proses untuk paham nah kalau penyampaian kita itu ya kita mengutamakan yang masih dalam proses untuk paham atau yang sudah paham tapi lupa maka kita ingatkan gitu ya jadi yang penting jangan keseringan yang naik itu toples semua tapi kalau kristennya itu masih masih bisa dialog baik ya itu saya rasa nggak masalah tapi kalau sudah keseringan rata-rata yang naik itu adalah yang apa istilahnya ya muka seribu ya itu memang sia-sia karena kenapa netizen udah paham semuanya hampir tentang kaedah-kaedah dasar kajian apologet itu saya kira begitu bang terima kasih banyak sehat selalu masya Allah silahkan dilanjut teman-teman mantap sumbang sarannya mampu banyak penonton kami masih membuka untuk teman-teman yang ingin ini berpartisipasi dalam program Idul Kurban di Masjid Nur Maulidah Bolangi Sulawesi Selatan kami masih menunggu sampai tanggal 15 Anda bisa menyalurkannya bisa diborong satu sapi bisa satu domba bisa juga berpatungan seikhlasnya kan begitu ketetap ke rekening yayasan Makassar Malap Presiden Indonesia Bank BTN nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 kami tutup nanti pada tanggal 15 mendatang kira-kira begitu dan jangan lupa juga yang ingin mulus-muluskan kulit terus kemudian bersih-bersih wajah non-alkohol halang sudah lulus BP POM bisa mengunjungi Sadli store disana ada keranjang kuning skincare produk dari adik Sadli dan bekerja sama dengan apalagi Islam Indonesia keuntungannya sebagian ke api sebagai alat untuk perjuangan kita semua kira-kira begitu teman-teman terus semangat 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 jangan tidur jangan tidur gimana kos masih ada dibawa yang perlu diberikan terapi ini lagi dijabak-jabak ini bang Andi kalau ada yang namanya Pak Kembuan itu cari Kembuan cakep itu orang itu dia itu mengaku Kristen berbeda mengaku Tuhan Tuhan jadi dikatakan tadi kalah dia di bawah saya aku Tuhan apa kata dia kau iblis luga iblis saya Tuhan kau nabi palsu iblis kau gitu kata dia terus dia bila lagi Yesus itu pipit katanya oh emosi luga kolabor kepolisi ke dan susah lapan om ujaks luga emosi luga mengeloh orang baru sana ada yang bikin kawasi luga kalah pangkat kalau dia iblis gua telpon pak endita henritan pak henritan juga menyerah ya sama-sama geblek semua itu tiga geblek ngumpul kata siluga ikau itu handi bener-bener lu bisa cari aja orang kayak gitu aneh mereka ya pak dia kok bisa begitu ya mereka itu sebenarnya dalam kebingungan bang andi ya dalam kebingungan tidak mungkin Tuhan itu tiga jadi satu lahir wanes ya kan tidak mungkin Tuhan itu ditetekin orang lahir itu tadi jadi mereka ini dalam kebingungan tidak jelas mau ikut yang yang mana gitu loh ibarat layang-layang itu sudah putus talinya yaudah kemana-mana nabrak sana nabrak sini gitu kan beda dengan kita umat islam jelas aturannya jelas patoannya jelas makanya kita umat islam tidak pernah ini terjadi gontok-gontokan masalah konsep ketuhanan semuanya sudah sepakat dengan surah al-ikhlas tidak ada satu pun yang protes tidak ada mereka orang-orang yang kebingungan di dalam ketuhanan mereka berusaha apa namanya mencari Tuhan itu sebenarnya seperti apa terima kasih Terima kasih.